Gua liat-liat bisnis lu oke Niko, emang BP bisa ya jadi investasi? Oke, jadi di episode kali ini agak menarik nih. Apa tuh? Kita ngomongin tentang BP bisa nggak jadi investasi. Hmm, bisa nggak tuh? Karena ini sesuatu yang menarik sih. Jadi banyak orang yang melihat BP itu bukan cuma sekedar pet, bukan cuma sekedar hobi, tapi yang bisa dikembangkan jadi bisnis. Jadi peluang bisnis gitu. Peluang bisnis bisa jadi sumber mata pencaharian lah, bisa jadi satu income tersendiri gitu. Bahkan di luar-luar negeri, itu breeder-breeder yang terkenal kayak Justin Kobilka, yang gua bener-bener tau ya kehidupannya gimana. Dia itu dulunya itu ada kerjaannya, tapi dia tinggalin semua kerjaannya dan fokus di sini. Berarti dia bisa dapat duit dari situ? Ya memang sekarang dia dapat belit, cuma mainly dari Ball Python. Oke. Jadi bagi dia ya, dia udah nggak ada kerjaan lain selain Ball Python ini untuk menopang keluarganya, untuk menghidupkan. Kehidupan dia sehari-hari. Menghidupi keluarganya dan kehidupan sehari-hari dia lah. Jadi kalau ditanya apakah BP bisa jadi investasi, kalau menurut gua depends. Oke, depends. Tergantung, karena hari ini yang ngomong saya adalah seorang breeder-breeder Ball Python. Gua akan bilang, bisa. Tapi kalau hari ini lu tanya orang yang jual mainan, ya mungkin dia nggak akan ngerti, ya kan? Tapi bagi orang yang jual mainan, yang kayak sekarang kita tahu ada figure, statue, itu yang sebenarnya mainan-mainan orang dewasa, itu kan bagi mereka juga sebagian ada investasi loh. Dan gua tuh ngobrol sama temen, itu harganya bisa naik. Jadi bisa dijual lagi gitu ya? Itu menurut gua sesuatu yang gua nggak tahu. Dan menurut gua, ya itu bukan investasi. Tapi membagian sebagian orang itu investasi. Jadi balik lagi, kalau kita ngomongin dunia hobi, itu untuk investasi itu bisa iya, bisa nggak. Tergantung ketekunan kalian. Tergantung seberapa dalam kalian mengerti dunia ini. Kalau peluang bisnis, ada. Cuma ya itu. Gimana kalian kelola, itu kan harus ada manajemennya. Gimana kalian pinter-pinternya invest pada awalnya. Nah, kalian harus mengerti semua itu genetiknya. Apa yang kalian beli, apa yang mau dibikin ke depannya. Kalau asal beli, kalau kalian dari awal cuma mikir, ini kan hobi saya cuma beli yang saya suka gitu. Ya itu bisa aja, tapi ya jangan bikin investasi gitu. Jadi arti kata investasi sendiri kan sebenarnya ketika kita membeli suatu barang, nilai barang tersebut kan bisa untuk naik ke depannya. Nah, itu ada contoh kasusnya nggak sih? Misalkan kita beli BP, morph apa gitu. Terus nanti dalam 2 tahun dia bisa jadi apa gitu. Ada contoh kasusnya gitu nggak? Nah, itu menarik. Jadi kalau di ball python ini, justru harganya turun. Oke. Tiap tahunnya itu harga ball python itu kalau saya perhatiin itu turun. Kenapa turun? Karena, ya itu, karena populasinya makin banyak. Oh ya, kan? Misalnya, ya misalnya kita ngomongin spider ball python. Spider ball python itu mob awal. Tahun 2008 itu saya beli seekor spider ball python basic mob itu 8 juta. 8 juta? Hari ini 1 juta. Turun jauh banget. Itu kita ngomong sesama baby-nya ya. Yang dulu 8 juta, tahun sekarang dikisaran pasaran sekitar 1 juta. Tapi apakah saya, ditanya ke saya, apakah saya menyesal? Apakah itu investasi yang rugi? Terus investasi yang salah. Oh, tidak. Kenapa tuh? 8 juta itu udah menghasilkan ke saya lebih dari 8 juta. Dia mungkin udah hasilkan ke saya 20 juta lebih. Jadi menurut saya, kalau orang cuma mikir investasi, tapi dia nggak suka dengan dunia ini. Maksudnya, dia nggak bener-bener tertarik. Pada tahap tertentu, dia akan bosen duluan. Betul. Nah, bosennya ini yang harus dihindari. Karena kita kalau ngomongin investasi, itu jangka panjang. Jangka panjang, benar-benar. Kenapa saya bilang tadi, yang 8 juta tadi, investasi yang bagus buat saya. Karena, Wak, dia akan turunnya bertahap. Nggak turun 8 juta, langsung jadi 1 juta the next year. Karena dari 2008 ke 2019 loh, ini kita ngomongin ya loh. Kita ngomongin belasan tahun gitu loh. Jadi, ya turunnya bertahap. Semua waktu akan turun tiap tahun, tapi bertahap. Nggak, kita ngomongin 10 juta, tiba-tiba jadi 500 ribu, yang nggak ada, yang kayak gitu. Kalau kita ngomongin, udah gede, harganya makin mahal nggak? Iya kan? Tadi kan Kisya nanyanya, udah gede, harganya makin mahal atau nggak? Iya, betul. Tergantung juga. Kalau lu breeder, ular lu beli baby, terus 2 tahun kemudian dewasa, siap kawin, terus lu jual, lu bukan breeder. Ya itu lu kayak piara ayam potong, beli kecil, udah gede, jual, untuk dipotong gitu loh. Tapi kan ini kita ngomongin, menghasilkan uangnya dari breeding. Bukan piara gede dijual jadi duit. Piara gede dijual memang lebih mahal dari pada waktu baby. Itu juga tergantung. Kalau jantan, harganya kurang lebih nggak terlalu beda. Ini tips juga. Jadi, 1 ekor jantan tuh bisa kawinin 3-4 betina dalam setahun. Dalam setahun? Dalam 1 musim bertelur lah. Itu kenapa harga betina lebih mahal daripada jantan. Karena demand-nya lebih tinggi. Orang cuma butuh 1 jantan, tapi dia butuh 3 betina. Betul, betul, betul. Dari sana udah ketahuan dong, Yang orang lebih cari yang mana? Yang betina. Betul, betul. Yang jantan bisa lebih tinggi harganya daripada betinanya dengan mob yang sama. Kalau dia high-end mob. Dia mob premium lah, super premium. Jadi orang butuh jantan ini untuk kawinin ke beberapa betina yang lebih low-end. Lebih low-end. Itu juga bisa investasi. Kalau mau ngasihkan something yang baru. Itu makanya demand-nya tinggi. Untuk super premium, itu male kadang bisa lebih tinggi. Tapi kalau untuk mob pada umumnya, itu betina lebih mahal. Nah, jadi orang butuh 3 betina, 1 jantan. Dari sana kita udah tau ya. Nah, jadi jantan kalau udah gede, dia 1 tahun dia udah bisa kawin. Kalau betina 2 tahun baru bisa kawin. Oke. Untuk udah gede, udah umur siap kawin, jantan dewasa sama jantan baby itu harganya nggak terlalu beda. Bisa beda, tapi lebih mahal, mahal dikit aja lah. Kalau betina itu bisa 2 kali lipat, sometimes bisa 3 kali lipat. Tergantung yang jual. Kalau ditanya ke breeder, seperti saya, normal yang harga 500 ribu, kalau proven, udah indukan, gue mau jual berapa? Menurut gue jual 3 juta aja masih kemurahan. Masa? Itu udah 6 kali lipat lho. Iya lho. Tapi menurut gue, betina normal yang indukan itu, jual 3 juta itu buat breeder masih kemurahan. Karena si biarpun dia normal, kalau kita kawin jantan yang tepat, dia bisa hasilnya lebih dari 3 juta. Ah, bener-bener. Contohnya, lu punya normal, terus lu punya jantan lucistik. Nggak usah muluk-muluk deh, lucistik doang, blue eye lucistik yang harga let's say 3-5 juta lah lucistik. Blue eye lucistik itu kan super laser. Jadi anaknya udah nggak ada normal. Dikawinin ke normal, anaknya kita bilang hasilnya dapetnya laser semua. Nggak usah banyak-banyak, telurnya 5 aja. Rata-rata 7 lho. Kita ngomongin 2 gagal deh, dapet 5 doang. Laser itu 1 ekor, masih bisa jual 1 juta. 5 juta? Lu bisa jual anakan lu 5 juta, dan betina normal yang 3 juta tadi, yang harusnya lu jual 3 juta itu masih punya lu. Hmm, masih bisa pakai lagi? Tahun depan lu masih menghasilkan lagi. Jadi, kalau orang tanya ke saya, jual dong betinanya yang proven, tapi harganya jangan mahal. Ya buat apa? Udah harusnya jual, udah saya jual istilahnya pabrik saya, terus mintanya nggak mahal lagi. Iya, bener. Ya kalau mau, ya pasti harga mahal. Karena ternyata dia bisa menghasilkan lebih dari itu. Karena itu investasi gue gitu loh. Itu aset gue, itu pabrik gue. Nah, kalau kita ngomong investasi, ya jangan tergiur untuk hal-hal yang begitu. Karena gue sering liatnya, dia apa ya? Piarnya gede. Piarnya 500 ribu, tiba-tiba ditawar 3 juta. Wah, jadi duit nih. Wah. Hauus duluan nih di awal. Ya dia nggak breeding, bukan breeder. Berarti ya bukan, ya investasinya ya kayak ayam potong lagi. Udah piara gede, dipotong jual. Nah, kalau kita makanya kita ngomong investasi, ya balik lagi. Bisa, tapi ya lu harus pelajarin dulu yang bener. Genetiknya itu paling penting. Jadi, kalau lu udah mikirin ke investasi, dan belum ngerti genetik, liat video sebelumnya. Iya, kita udah banyak bikin video tentang genetik soalnya. Nah, karena dari lu ngerti genetik, lu bisa planning, apa yang lu mau bikin ke depannya. Dan itu bisa hitung-hitungan kasar juga ya? Iya, jadi ya itu bisa hitungan kasar, dan ada targetnya lah. Cuma dapet atau enggaknya nanti lah, baru kita, baru liat lagi. Karena tahun pertama lu nggak dapet pun, bisa coba tahun berikutnya gitu. Sampai dapet. Karena gue sendiri ada project yang, harusnya, nggak, chance-nya nggak terlalu gede. Tapi gue sampai tiga tahun baru dapet. Ya, coba terus. Jadi, kalau pengen mau invest gitu, kalian bener-bener harus suka dulu, dan neliti dulu nih, ini tuh apa. Karena, sebenarnya kita kalau invest-invest yang mau invest saham gitu, kan kita juga harus pelajari gitu. Ini company-nya tentang apa, segala macam. Jadi, sama aja sih perilakunya ya. Kita juga harus tahu, tentang, kamu juga harus suka BP dulu, BP itu, mob-nya apa aja, dan kamu memang, sesuai tadi kata Kodafet, memang udah harus di planning gitu. gambaran kamu ke depannya mau kayak gimana. Dan kalau ditanya, berapa jumlah investasi, ya itu menurut saya gede. Karena kalau kita ngomongin, lu mau invest, berarti, sudah harus dana yang disiapkan. Sudah harus dana yang disiapkan, itu juga nggak kecil. Karena kan, lu mau, biar, apa, dana yang sekarang ini berkembang dong. Betul. Biar lebih banyak kan, berkaitan lipat. Nah, kalau lu piara normal, kawin sama normal, itu biaya makannya sama, sama yang lu piara mahal. Iya, keren itu juga makannya sama mereka. cost-nya sama, hasilnya beda. Jadi, tergantung pinter-pinter manage, dana yang disiapkan aja. Kalau ditanya gede nggak, relatif. Menurut saya, gede, lumayan gede. Karena, kalau kita ngomongin, lu kawin sama normal-normal, itu kayaknya nggak worth it gitu loh, untuk breeding ke depannya ya, minimal pastel lah, atau double mop, karena sekarang juga udah nggak terlalu mahal kan, Bumblebee sekarang bisa 1 juta setengah, 2 juta udah nggak dapet, itu Bumblebee kan udah 2 gen gitu. Nah, betinanya boleh lah, ada normal 2 biji, sama kodom 1 biji, itu yang minimal lah menurut saya, kalau mau buat investasi. Cuma ya itu, jangan pernah bosen, karena bosen di tengah jalan, ya lu rugi. Karena, kita ngomongin barang hobi begini, jualannya nggak segampang. Nggak bisa lu taruh di pegadaian, langsung jadi duit. Betul, top part gitu langsung duit. Iya, karena kan ini ada marketnya sendiri, ada market khusus, sama lah setiap hobi itu, semua ada market khusus. Jadi, kita juga harus pelajarin marketnya, kita harus tahu, barang kita bisa keluar nggak. Jadi, kalau ditanya, bisa nggak investasi? Bisa. Karena ada contohnya, kayak yang si Justin Kobilka, itu dia meninggalkan pekerjaannya, untuk mini fokus di sini. Cuma di Indonesia, sepertinya belum ada, yang bener-bener fokus di sini. Saya sendiri aja masih ada kerjaan lain gitu loh. Oke, baru mau nanya tadi. Jadi, bisa, dan nggak makan waktu banyak, nggak menyita waktu kalian, kalau kalian masih piara sekitar 10 ekor, 20 ekor, ball python itu gampang banget piarannya, itu nggak akan menyita waktu kalian, sampai harus berhenti bekerja. Bahkan saya yang 400 ekornya, saya masih cuma butuh waktu, sekitar 4 jam per hari, untuk ngurusin semuanya. Itu 400 ekor loh. Dan saya ngurusin sendiri, sekarang ini belum ada keeper, nanti kedepannya memang mau pakai keeper. Tapi saya udah bertahun-tahun, udah saya piara BP itu sekitar 10 tahunan, saya tanpa keeper. Ngurus sendiri dari, mulai dari yang 10 ekor, sampai sekarang 400 ekor, masih bisa ngurus sendiri, dan itu cuma maka waktu, sekarang ini ya, cuma 4 jam, untuk 400 ekor uler. Berarti dalam sehari, bisa kerjain hal yang lain? Iya, makanya waktu kita, masih bisa dikerjain ke hal yang lain. Dan gue tau juga, teman-teman saya yang lain, yang memang jadi breeder, itu memang masih ada kerjaan lain gitu. Kalau breeder luar, mereka udah ada yang fokus. Jadi, mereka memang all out lah. Jadi bener-bener, tikusnya juga mereka kerjain sendiri. Ulernya mereka urus, cuma ada keepernya lagi. Tapi itu udah lebih dari 400 ekor. Udah ribuan. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung, dan masih mau tanya-tanya, mau tahu tentang, worth it gak sih, sebuah BP untuk diinvest, itu bisa nanya-nanya di kolom komentar. Oke, sekian buat hari ini. Jangan lupa like, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian, kalau video ini berguna. Yeay!